Intro Oke, kita ketemu lagi bersama dengan sang petualang seni untuk anak-anak. Kali ini kita mencoba untuk menggambar kestur volume keempat. Jadi seperti biasa, kita akan mulai dengan garis setengah lingkaran untuk membuat kepalanya. Jadi sesi satu, membuat kepala setengah lingkaran, kemudian ditutup dengan helai-helai rambut. Lalu dikasih telinga kiri kanan dan ditutup atasnya dengan rambut yang bagian atas. Jangan lupa, beri juga mulut, hidung, dan juga matanya. Setelah itu, berarti selesai untuk sesi pertama atau bagian pertama, bagian yang atas. Kemudian untuk yang bagian kedua, yaitu bagian di tengah, apa itu badannya? Kita mulai dengan mangannya yang bagian kanan, punggungnya, kemudian ditutup seperti bajunya. Seperti bentuk baju. Jangan lupa tangan kiri, juga digambar. Tapi kali ini, kita buat naik ke atas ya. Satu, dua, tiga sudah ada. Sekarang kita menginjak ke sesi ketiga. Di mana kita buat yang bagian bawah. Jadi terbagi dari atas, tengah, dan bawah. Yang bawah kita gambar telanannya begitu juga. Kita gambar kaki yang bagian kanan. Tarik lurus, mengecil agak di pergelangan kakinya. Kemudian kita buat lapaknya. Untuk yang bagian kiri, agak ke belakang, dengan tumi terangkat. Ya, jadi agak mengecil, kemudian tumi terangkat, turun ke bawah. Sudah selesai. Tangannya sekarang ya. Kita buat tangannya, yaitu turun ke bawah, kemudian kepalanya. Kepalan tangannya. Untuk yang bagian kiri, naik ke atas, jempolnya. Kemudian kita pasang empat jarinya. Satu, dua, tiga, empat. Sedikit mengecil di pergelangan tangan. Lalu tarik ke bagian, pangkal gelangannya. Sudah selesai. Sekarang kita membuat aktivitasnya. Kita tarik garis dua, ke depan, agak turun ke bawah ya. Agak sedikit menurun. Kemudian kita buat di ujung yang menurun tadi garisnya, kita tarik ke belakang, naik ke atas. Kita terlihat sekarang gambar gerobak. Kemudian kita pasang rodanya di depan. Kita pasang roda. Sudah. Tapi kalau nanti seandainya rodanya yang tidak bulat, kita bisa coba untuk didebalkan ya. Sambil di atas bagaimana bulatannya maksimal. Bulatannya presisi. Jadi kita buat ini. Karena biasanya gerobak juga di luarnya. Di luar lingkaran ini ada karetnya. Jadi kemudian di bagian belakang itu ada sandarannya. Jadi sandaran nanti kalau seandainya berobaknya ini tidak digunakan, maka akan diturunkan di bagian belakangnya. Ya, sudah selesai. Kemudian kita buat isinya. Kali ini kita mencoba isi buah-buahan saja deh. Ya, biar lucu. Buah apa? Ya, misalkan kita buat semangka. Boleh. Pokoknya jangan takut. Ya, mau diisi buah apa saja boleh. Ya, semangka. Kemudian buah-buah yang lain. Misalkan buah nanas. Ya, kita pakai buah nanas ya. Di sini di bagian belakang ya. Nah, ini nanas. Gajanan nanas kan ada ini. Seperti daun-daunnya itu yang di belakang atas ya. Kita buat. Ya. Seperti ini. Kemudian kita garis-garis untuk nanasnya. Ya. Oh, aku mau. Aku pengen menggambar jeruk bali. Boleh. Jeruk bali kan besar. Nah. Ini ada satu daunnya deh. Tersisa. Boleh. Atau aku mau menggambar anggur. Nah, anggur. Anggur itu bulat-bulat. Ya. Boleh sampai di batas berapa jumlah anggurnya. Kita buat saja lingkaran-lingkarannya. Sampai nanti kita bisa membuat formasi anggur. Buahnya anggur. Jadi misalkan anggur ke atas. Boleh. Atau melepar ke kiri. Kemudian menggantung ke bawah. Juga boleh. Ya. Kemudian jangan lupa. Seperti biasa. Agar terlihat menapak di tangan. Buat sedu atau bayangannya. Sehingga nanti seperti. Betul-betul di atas tanah menapaknya. Tapi kalau nanti misalkan tidak menapak di tangan. Berarti bentuk sedu atau bayangannya tidak menempel pada bendanya. Ya. Kemudian ini kita buat sedikit menurun ya. Jadi jalannya juga dibuat melengkung. Lata turun. Kemudian kita buat pohon. Ya. Satu lingkaran. Kemudian batangnya. Kemudian kita buat lingkaran lagi. Satu. Dan kita pasang dahannya. Tambah lagi ya. Satu lagi yang di bagian sebelahnya ya. Seberangnya. Di lingkaran lagi. Kemudian kita buat dahannya lagi. Sudah selesai. Mudah bukan? Nah. Kalau terlihat. Kepengen jauh. Misalkan daratannya agar nombok-nombok. Ya. Kita tomok aja lengkungan lagi di atasnya. Nah. Kita buat. Lengkung lagi. Di atasnya. Agar nanti. Nanti. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.